Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan, untuk anggaran tahun 2023 mendatang, akan lebih diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kota Jambi. Dalam penyampaian laporan hasil kerja banggar DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS-APBD Kota Jambi tahun 2023 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS-APBD Kota Jambi tahun 2023, serta penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kota Jambi PAPBD tahun 2022, DPRD Kota Jambi akan lebih memfokuskan anggaran di tahun 2023 mendatang untuk kepentingan masyarakat Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan, bahwa untuk anggaran pemerintah Kota Jambi tahun 2023 ini akan lebih difokuskan kepada kepentingan masyarakat yang ada di Kota Jambi. Dirinya juga menyebutkan beberapa hal yang nantinya akan difokuskan kepada kebutuhan anak-anak di sekolah, penyelesaian banjir di Kota Jambi, dan persoalan PLT Kepala Sekolah di lingkup Kota Jambi. Catatan-catatan kita untuk di 2023 ini, kita mengharapkan bahwa anggaran itu lebih diperlukan kepada masyarakat yang memang sebelumnya sudah dilakukan, tapi kita mau minta lebih lagi, yang akan contoh, harus kita memenuhi meja dan kursi untuk anak-anak SD, baik SD maupun Sinti, sekolah Kota Jambi, negeri, dan juga harus menatasi banjir untuk lebih ditingkatkan lagi.